Jepang Negeri matahari terbit ini memang terkenal dengan percampuran budaya antara budaya tradisional dan juga budaya modern. Perpaduan inilah yang menjadikan Jepang sangat diminati oleh para turis dan wisatawan dari seluruh dunia. Jepang juga menjadi negara terpesat di Asia yang memiliki beragam fasilitas bagi para pelancong muslim. Dan kali ini Saliha akan mengajak sahabat Saliha di rumah untuk melihat seperti apa wisata ramah muslim di Jepang. Dimulai dari salah satu bandara terbaik di dunia sekaligus sebagai pintu masuk ke negeri Sakura. Inilah Bandar Udara Internasional Narita. Berbagai fasilitas tersedia di Bandara Narita termasuk fasilitas ramah muslim seperti prayer room atau musola. Ada dua musola di Bandara Narita yang bisa digunakan oleh para wisatawan sejak 2013 lalu. Dengan luas 4x4 meter, musola Narita bisa dibilang cukup nyaman dan memudahkan pengunjung muslim untuk beribadah. Selesai beribadah di musola Bandara Narita, destinasi selanjutnya adalah Tsukiji Fish Market. Pasar ikan ini adalah pasar ikan tradisional terbesar di Jepang yang menampung kurang lebih 2 ribu ton hasil laut. Salah satunya adalah ikan tuna. Berbagai macam ikan tuna terbaik dari pelosok negeri didatangkan ke pasar ikan ini termasuk dari Indonesia. Ikan tuna sebesar 112 kilogram ini ternyata bisa dijual dengan harga 560 ribu yen atau setara dengan 68 juta rupiah. Tapi jangan kaget karena ikan tuna asal Indonesia dianggap sebagai salah satu ikan terbaik di dunia. Masyarakat Jepang menganggap bahwa suhu dan iklim yang ada di Indonesia lah yang membuat cita rasa ikan tuna asli Indonesia ini begitu lezat. Bergeser sedikit ke area luar pasar Tsukiji, kita akan menemukan beberapa restoran olahan seafood. Di sini sahabat saliha harus mencoba sajian tiram tradisional yang ramah muslim. Gangganyaki merupakan cara masak tradisional di mana tiram, kerang putih dan udang dikukus di dalam kaleng. Biasanya sake dijadikan bumbu utama pada olahan ini. Tapi jangan khawatir, kita bisa meminta pihak restoran untuk mengganti sake-nya menjadi kaldu ikan. Selain itu terdapat pula soyu atau kecap khas Jepang yang bersertifikat halal. Dan tak ketinggalan kaleng yang dipakai untuk merebus juga dipisah khusus bagi para pelanggan muslim. Setelah puas makan di kedai seafood, sahabat saliha juga bisa melanjutkan wisata untuk menyusuri daerah Asakusa. Di kawasan ini sudah banyak loh toko makanan ringan yang ramah muslim. Di daerah Asakusa juga terdapat satu tempat yang harus dikunjungi yaitu daerah pelataran Kuil Sensoji. Di sini sahabat saliha bisa membeli segala souvenir khas Jepang dan tidak lupa juga membeli camilan tradisional Jepang yang pastinya ramah muslim. Bergeser sedikit dari Tokyo, mari kita kunjungi Chiba, kota ramah muslim pertama di Jepang. Setelah puas berkeliling, waktunya sahabat saliha memanjakan diri di salah satu salon halal di kota Chiba. Di salon ramah muslim ini terdapat ruang khusus bersikat tirai bagi para pengunjung muslimah. Bahkan shampoo yang dipakai di sini adalah shampoo yang bersertifikat halal. Selain perawatan rambut, perawatan kuku pun tersedia di salon ini. Harga yang ditawarkan juga bervariasi. Dengan 540 yen atau sekitar 60 ribu rupiah, sahabat saliha sudah bisa mendapatkan perawatan di salon ini. Bukan hanya itu saja, jika waktu sholat sudah tiba, sahabat saliha bisa meminjam ruangan di salon ini untuk melaksanakan ibadah sholat. Dengan adanya pelayanan seperti di salon ini, rasanya pantas ya jika Chiba dijuluki sebagai kota ramah muslim di Jepang. Nah, masih berbicara tentang Chiba, tahun 2016 adalah tahun yang begitu berarti bagi umat muslim di Chiba. Hal ini karena pada tahun tersebut komunitas muslim di Chiba menggalang dana sebesar 3,1 miliar untuk pembelian lahan masjid di Chiba. Tercatat sekitar 7 ribu donatur dari seluruh dunia ikut ambil dalam penggalangan dana ini, termasuk dari Indonesia. Jika dulu warga muslim Chiba sempat menyewa lantai 3 gedung sebagai musola dan tokoh makanan halal, kini hal itu sudah berubah. Seluruh bangunan 5 latai ini adalah milik dari pengurus komunitas muslim Chiba atau Chiba Islamic Cultural Center. Lantai 1 berfungsi sebagai tempat wudhu dan sedang dibangun halal kafe. Lantai 2 berfungsi sebagai kantor lembaga sertifikasi halal pertama di Chiba. Lantai 3 berfungsi sebagai ruang masjid utama. Lantai 4 merupakan ruang serbaguna dan sekretariat CICC. Sementara di lantai 5 berfungsi sebagai ruang pertemuan dan kelas-kelas keislaman, seperti kegiatan pengajian muslimah. Bagi muslim di Chiba, memiliki masjid permanen adalah sebuah aset yang kesempatannya belum tentu datang dua kali. Dan sebagai estafet pelestarian ajaran Islam dari generasi ke generasi. Imam Masjid Chiba, Kyuchiro Sugimoto pun merasa bersyukur dengan adanya beragam aktivitas yang akan berjalan di masjid ini. Kyuchiro pun berharap masjid ini bisa bermanfaat bagi banyak orang dan menjadi tempat untuk membangun persepsi Islam yang sesungguhnya. Itu dia sahabat saliha, informasi seputar wisata halal dan ramah muslim di Jepang. Untuk sahabat saliha yang punya rencana berkunjung ke Jepang, jangan lupa untuk mengunjungi tempat-tempat tadi ya. Sahabat saliha sudah kenal dengan Heima Aden. Supermodel muda cantik asal Somalia ini baru-baru saja menarik perhatian dunia karena hijab yang ia gunakan. Halima tidak ragu sama sekali saat mempertahankan hijabnya dalam mengikuti kontes Miss Minnesota USA di tahun 2016. Ia adalah satu-satunya kontestan kecantikan pertama di Amerika yang menggunakan hijab. Di saat kontestan lain bersaing menampilkan kecantikan dengan memakai pakaian terbuka, justru Halima memilih untuk menggunakan busana dengan berhijab. Walau dalam kontes ini Halima tidak mendapatkan gelar apapun, namun keberaniannya konsisten dalam berhijab menarik hati seorang agen permodelan di sana. Dengan sikap konsisten berhijab yang ia terapkan, menjadikan Halima meraih kesempatan untuk berani menampilkan diri dan berbuat dengan efek yang lebih global. Dan sekarang, Halima bisa dengan mudah kita temui di beberapa brand kelas dunia yang menawarkan produk untuk wanita dan muslimah khususnya. Selain bekerja sebagai seorang model, Halima juga aktif dan bekerja sama dengan UNICEF. Ia tergerak hatinya untuk bergabung karena memiliki kesan yang mendalam. Sebagai mantan pengungsi, jelas teringat dalam ingatannya ketika staff dan volunteer UNICEF banyak membantunya ketika masih muda dan tinggal di kemah pengungsian di Kenya. Harapan terbesar Halima adalah ia bermimpi bisa kembali ke Somalia untuk mengunjungi keluarga besarnya dan memberi energi positif kepada lingkungan tempat ia berasal. Masya Allah, semoga Halima Aden bisa menjadi inspirasi kita semua, khususnya para muslimah untuk tetap konsisten dalam memakai hijab dan bat istiqamah tentunya. Di era modern seperti sekarang, ternyata seni musik kosidah masih digemari oleh sebagian masyarakat di Indonesia. Lalu seperti apa ya pandangan Islam tentang seni musik yang identik dengan tembana ini? Terima kasih telah menonton!